Tidak ada tampak di program dinas, dinas pendidikan, dinas sosial, dinas kesehatan juga sudah, dinas pertanian juga sudah, untuk PU, dari Seneng dan Selasa, tidak banyak. Untuk PU agak lama, memang nanti waktu ganti keroyok ada 8 orang di sana. Beberapa hal yang mungkin nanti kami sampaikan adalah, kami di salah satu, itu porsi kami, salah satu hal yang menjadi utuh kami, dan selalu diingatkan oleh KPK. Dan kami dipantau oleh KPK langsung, ada dua kegiatan dengan KPK, yang pertama kau suka, itu berdasarkan terpres kecegahan tindak pidana porsi. Kami rupa suka, porsi kami adalah KPK, dan ada lagi yang namanya Rencenas, Rencenas strategi, salah satunya adalah kami, apa itu, ibaratnya, kami juga konsultan lah, artinya. Ketika ada suatu hal dari OBD, ada orang masyarakat, ada anak-anak di persiapan, kami dimajikan, mau tidak mau, siap tidak siap untuk memberikan suatu hal, dan memasukkan ataupun apapun yang berbeda dalam kewandaan barang jasa. Kami sudah diangasi, tidak kami dua kali, KPK, langsung ke tempat kami, dan setiap tahun ada dua, tiga kali bergiatan dengan mereka. Dan untuk Senin besok juga kami ada laporan nasi, dan langsung ke beberapa presiden, rencana sama telah KPK, kejahat, dan lain-lainnya. Jadi, Bapak Ibu, mengenai apa yang disampaikan Pak Adil, Pak Adil, Pak Adil itu, kami, apa ya, termasuk data yang kami nanti perlukan adalah copy, DPA, nanti rencana, Gua BPS itu yang sudah menjadi RAA, dan sudah mending diperbaiki nanti, kami minta dokumennya, Pak. Karena apa? Karena kami ingin juga, ya, ini termasuk Pak Robi, ini, ini kawan saya Pak Robi, dan kalau Pak Haji, kalau Pak Haji Muhyiddin di rumah sakit, kalau di tukang PPJ, Haji Muhyiddin. Kami mungkin, ini agak sulit untuk mengucapkan Haji Muhyiddin. Itu kami, itu kami, saya langsung saja Pak Direktur. Oh iya, tadi saya tanggapi saja dulu, mengingatkan Haji itu, ketika ada terjadi suatu masalah seperti yang disampaikan itu, Pak Demar. Sebenarnya begini, ketika kita mengadakan sesuatu, pengadilan, yang paling utama itu adalah apa sih yang dibutuhkan oleh rumah sakit, kalau sekarang posisinya rumah sakit, apa yang diperlukan oleh rumah sakit, keuntungan apa yang diperoleh, ketika kita oleh, diadakan oleh si A, si B, si C, si D, seperti tadi itu, Pak. Mengenai harga atau apapun itu, sebenarnya harga itu, kita itu ada risipnya value for money. Artinya, itu ya, ketika uang yang diperluarkan, itu sesuai dengan apa yang kita perlukan, apa yang kita dapatkan dari nilai apa yang kita dapatkan dari barang tersebut. Jadi, tidak harus murah. Sekarang, murah itu relatif. Kalau murah, barangnya jelek. Terus, paskah, paskah, sekadar-sekadar tidak ada, itunya, nah, untuk supaya membentengi itu, makanya saya selalu mengingatkan ke kebetulan kawan-kawan dunia itu, kawan-kawan itu ketika berkontrak, kontrak itu jangan standar. Ketika kontrak, ada kontrak itu tolak dicermati, tambahkan pasal-pasal yang memang kita perlukan. Kontrak itu. Kalau memang tadi itu ibu sedewa itu, nanti itu tidak ada apa, orang yang riset ya, bu, ya. Orang yang sudah tidak ada, nah, kita ikat dengan kontrak. Bahwa ketika kita jual beli, kita sudah dengan kontrak, kita minta lima tahun, masanya itu dia sanggup tinggal. Kalau dia sudah menandatangkan, jadi dia sudah terikat kontrak, mau tidak mau. Jadi, sebenarnya, apa yang kita perlukan itu kita tuangkan dalam kontrak. Terus, kemudian, kontrak adalah salah satu cara untuk apa ya namanya, kalau dalam istilah pengadaan itu ada mitigasi resiko. Jadi, mitigasi resiko itu dimulai dari sekarang ini kita adalah salah satu mitigasi resiko, supaya pengadaan kita ke depan itu tidak ada resikonya, nol resiko, tidak ada resikonya, dan pengadaan yang tercantai dari sisi apa saja. Jadi, ketika kita sudah mendapatkan satu barang, kalau untuk kontrak itu penting, gini, kontrak. Mengenai pengadaannya, nah, ini ada lima tipu pengadaan di tempat di perpres 16 tahun 2018. Tender itu dari pilihan terakhir. Tender itu pilihan terakhir. Pertama adalah ekatolog. Nah, itu, silahkan. Ekatolog itu pilihan utama. Kalau ada barangnya dan sesuai dan apa, kecuali kalau memang barang tidak bisa. Kemudian, kalau pilihan berpenggaraan langsung, berpenggaraan langsung, tender cepat, soal kelola, bahwa itu, bahwa itu, bahwa itu. Nah, itu. Silahkan, itu. Tender itu adalah pilihan terakhir. Jadi, bukan pilihan terbaik, tapi pilihan terakhir. Pilihan utama, ada enggak di ekatolog? Kalau ekatolog enggak ada, kita turunkan lagi dengan cara bisa enggak ini dengan tender cepat, mamanya. Jadi, 10. Dan 10 hari selesai, mamanya. Kalau memang tidak ada, bisa kan ada pengadaan atau penunjukan langsung. Kalau penunjukan langsung, tidak ada batasnya bagus. Tapi ada justifikasinya untuk kita melakukan penunjukan langsung itu apa. Seperti yang sekarang Pak Darwan Ali, sekarang kan dibawa sekarang langsung. karena dia melakukan penunjukan langsung, yang si Gintung itu Pak. Penunjukan melakukan penunjukan langsung, si Gintung. Nah, akhirnya sekarang dia tidak ada justifikasinya untuk melakukan itu apa. Tidak ada alasan yang membantu, agensinya dia untuk menemankan dia itu enggak ada. Salah satu agensinya untuk upamanya, salah satu benar Pak Darwan menunjukan langsung, benar-benar langsung, itu sebenarnya di tangan siapa? PPK. yang bermasalah yang sekarang dengan tidak benar korupsi, yang benar-benar berusahaan itu, itu bukan karena Direktur Rumah Sakitnya, bukan karena Kepala Dinasnya, tetapi karena dia sebagai PA, Pak PA, dan PPK. terus kemudian PPK, Nah, sekarang PPK posisinya di mana? Sebelum ada aturan yang tahun 2019 ya, Bu Juri ya, masalah PP keuangan yang baru nomor 12 ya, yang baru itu ya. Nah, itu sekarang PPK itu juga sebagai apa ya, pengaruhlah pengadaan. Dia membantu PPK. Kalau di sebelumnya, PPK itu tidak ada hubungan dengan pengadaan. Dia murni adalah membantu dalam proses keuangannya saja. PPK. Ya. Pembangkasan. Ya, pembangkasan itu. Tetapi ketika 2019, dalam penjelasannya disebutkan bahwa PPK itu adalah sebagai pengurusan pengadaan. pastinya ketika ada permasalahan pengadaan, setelah itu PP itu di kita tangani kemarin, keluar, itu berarti mau tidak mau memilihkan, harus. Harus, memang wajib, harus tahu, dan harus membantu PPK. Nah, itu. terus kemudian kita yang kita cermati selama ini, kenapa pengadaan itu sering terlambat, sering, nah itu banyak sekali itu permasalahannya adalah di perancaraan awal, persiapan. Kita ini selalu menunggu. Ketika mau pengadaan, itu ketika pada bulan jangat sudah masuk, DPA sudah disiapkan, itu masih menunggu-nunggu-nunggu. Padahal sebenarnya persiapan itu sudah bulan ini, sudah ketika WAPPS itu sudah disetujui untuk pembahasan nanti, jadi rancangan penghubungan itu sudah setuju, sudah di, sudah dalam proses pembahasan, itu sebenarnya kan, sebenarnya perencana sudah bisa dimulai. Makanya, kalau di Permen TU kemarin ya Pak, itu ketika perencanaan itu, kalau di Permen PEP itu kan, di Permen 1, jadi artinya perencanaan tahun ini, pengadaannya tahun depan. Jadi, tidak harus selama ini, perencanaan tahun ini, pengadaannya tahun ini juga. Ya sebenarnya gitu. Sebenarnya tidak akan MPU nomor 7 tahun 2019. 2019 itu juga sudah menyampaikan bahwa perencanaan itu satu tahun sebelumnya sudah disiapkan. Jadi perencanaan dulu pokoknya untuk pembahunan, pokoknya rumah sakit ini yang membangun tahun 10 miliar. Rekanannya tahun inilah, baru 20, pembangunannya baru tahun 2021. Jadi artinya persiapan itu panjang. Dan lelannya bisa di-tender di awal tahun, supaya waktunya tidak berat-berat. Terus kemudian, untuk yang kami temukan juga itu adalah begini, ketika pengisian RUV, sistem perencanaan umum pengadaan. Beberapa kali kami diingatkan, karena kami tidak bisa menilai kinerja di nasibur. Kami kan ada di form di SIRU, itu sistem perencanaan umum pengadaan itu. Ada penilaian kinerja dari SKPD itu ada. Tapi nilainya selalu bagus. Kenapa bagus? Karena diisi itu, penyerapannya itu 0 sampai 12 budaya. Umpamanya, pengadaan al-kes-al-A, 0 sampai 12 bulan waktunya. Al-B, 0 sampai 12 bulan. Pembangunan A, an-sah, umpamanya, 0 sampai 12 bulan. Otomatis sesuai dengan kinerja, karena waktunya 12 bulan. Padahal, sebenarnya, harusnya lebih terfokus. Harus mulai dari sekarang, mulai dari yang di perencanaan dan di SIRU-nya, sebagai pembangunan SIRU-nya, baru sekarang sudah dipetakan dengan WPK dan dengan yang lain-lainnya yang berkumpulkan kemarin itu. Waktunya datang mau dilaksanakan. Apakah TRIULAN 1, TRIULAN 2, TRIULAN 3? Ketika TRIULAN 1 tidak tersampai, apa masalahnya di situ? Dan nilai kinerjannya ada yang bisa dihitung. Berarti kalau TRIULAN 1 harus dilaksanakan, tapi ternyata baru eksekusi di TRIULAN 3-4, berarti nilainya 400 lagi, bisa 30 persen. Dan itu menjadi nanti, menjadi laporan kita ke Kepala Daerah. Selama ini laporan Kepala Daerah yang bagus, karena isinya sampai 14. Dan itu ternyata kemarin pada waktu kami di JINES Kesehatan, sudah ditegur sama BUPK mengenai pengisian RUP dan pengadaannya itu waktunya itu dari si waktu itu. Jadi, Pak Direktur mohon nanti itu waktu itu disiapkan, cuman pelaksananya kapan, kalau ada perencanaan awal tahun, siapkan, perencanaannya, mungkin TRIULAN 1 selesai, perencanaan, TRIULAN 2 selesai, tidak bisa. Kalau memang itu, kalau dicek sekarang, EKATALOGnya ada yang bahan-bahan. Jadi ketika EKATALOG, kapan mau dipelaksanakan? Terus kemudian dari sisi metode, kesalahan di pengadaan juga itu juga dalam sisi pengisian RUP itu adalah di metodenya. Di beberapa tempat kami kemungkinan, itu ternyata pada saat mau dipelan, BPK bingung mau membuat pager. TNKSC itu membuat pager. Ternyata diisi suar lola semua. Metodenya suar lola, suar lola, suar lola. Padahal suar lola anda ilang. Jadi ketika kita mau membuat pager itu enggak penderita, tenang, enggak ada muncul. Padahal itu ada sejenis kaisis. Nah itu. Baru kemudian setelah ditemukan itu, baru diperbaiki. Terus kemudian juga pengadaan langsung, penunjukan langsung. Tolong itu nanti, ketika ada metode seperti itu, tolong di, di, apa, di, di, ya, diberikan itu apa-apa itu metode langsung, pengadaan langsung atau membuat suar lola. Terus kalau kita yang suar lola itu pilihnya berapa? Tidak terbatas. Termasuk makan, minum itu pun bisa di suar lola tadi gunanya. Seperti yang jadi, sering menjadi bahan, kita coba, Makan, minum kalau memang mau suar lola, karena di, pakai justifikasinya harus sudah lengkap. Ada. Kenapa suar lola? Memang tidak ada penyediaan atau penyediaannya bagaimana? Itu istimewa yang kalau ada pemeriksaan dari, dari, dari BPK. Yang paling penting adalah justifikasi untuk melakukan metode itu kekuatan yang harus ada. Yang tahu siapa yang akan lihat dari, ya, masaknya sendiri, termasuk mau penuh bukan langsung umpamanya. Silahkan saja. Kalau memang umpamanya kita memakan, makan, minum, api, c, api, memang karena memang tidak ada yang menghargakan di sini, perusahaannya enggak ada, baterainya enggak ada. Boleh saja melakukan penunculan langsung atau memang itu ada justifikasinya untuk melakukan. Atau melalui konteks. Kami belum pernah melakukan, tapi saya sudah pernah lanya, ketika ada beberapa di rumah sakit itu, ketika makan, minum itu melakukan konteks. Jadi, dari penyediaan, diundang 1, 2, 3, dia harus menyajikan makanan kelas B seperti ini, kelas 1 seperti ini, seperti ini, kandungan bisinya seperti ini, mereka meresapkan dulu ini seperti apa, ini seperti apa, ini seperti apa, ini seperti apa. Nah, dari situ nanti ada jurninya yang menilai 3 orang yang berpikir makan kecil dan dari pihak panitia berkenaan panitia konteks saat yang berjalan. Pemanannya siapa? Itu paling gampang, Bu. Januari konteks hari ini dikontraknya dikontraknya, dikontrak ini cepat sekali kalau mau dengan konteks itu. Jadi, itu, itu. Tapi, kalau gitu, seperti penyediaannya, ada beberapa penyediaan, penyediaan, banyak yang itu menjadi jasifikasi juga. Tukannya susah, pada dia khusus, makan minum, rumah sakit, rumah ada di sini. Untuk makan minum, rumah sakit, rumah sakit, rumah sakit, rumah sakit, rumah sakit, rumah sakit. Nah, kalau begitu, tapi untuk pengadaan bahan mentahnya, ada. Ada, kalau pengadaan hanya ada. Banyak enggak yang punya jalan bahan mentahnya? Dan juga pengbanyak makinya ada. Berapa, satu, dua, tiga, kira-kira yang siap? Ada dua, ada kayaknya. Nah, kalau memang ada dimana-mana, mau dibikin konteks pun juga bisa. Tapi, kalau untuk makan yang sekarang yang dimasakkan di sini, berarti kan penyediaannya adalah bahan mentah men.